Big Bangers di studio dan Big Bangers di rumah, ini berkaitan dengan kesehatan. Ada dua anak muda yang mewakili teman-temannya, siapa mereka? Sebelum kita panggil, bagaimana kalau kita lihat dulu apa kegiatan mereka dari snapshot berikut ini. Gigi Septianto, pemuda lulusan teknik komputer Universitas Telkom Bandung yang memiliki keinginan membantu permasalahan kesehatan di Indonesia, kala itu dipertemukan dengan Mesti Aryo Tejo, seorang dokter muda yang melihat kenyataan akan minimnya fasilitas kesehatan di daerah terpencil Indonesia. Mereka kemudian menirikan WeCare.id, yaitu sebuah wadah online yang mempermudah siapapun yang ingin membantu para pasien kurang mampu di daerah terpencil melalui sistem patungan atau yang dikenal dengan sebutan crowdfunding. Dari hasil pengumpulan dana minimal Rp25.000 per orangnya, hingga kini sudah lebih dari 70 pasien di berbagai pelosok Nusantara yang telah dibantu oleh usaha gigih bersama tim WeCare.id. Menarik ya, kalau tadi kita lihat teman-teman waru menyediakan ICU di rumah dengan harga yang lebih murah daripada rumah sakit. Nah, kali ini pertanyaannya, kalau ada pasien yang tidak mampu, kurang mampu, bagaimana jalan keluarnya? Karena soal biaya ini selalu menjadi handicap atau hambatan bagi seseorang untuk mendapatkan perawatan yang seharusnya. Nah, ini adalah terobosan dilakukan oleh anak-anak muda yang tergabung dalam WeCare.id. Mari kita sambut, Gigi dan Ade. Ade, apa kabar? Halo, terima kasih sudah datang di Big Bank Show. Gigi, terima kasih. Silahkan duduk. Menarik, karena kembali lagi, biaya adalah salah satu faktor yang selama ini dianggap paling menghambat seseorang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Nah, kemudian datang tawaran yang menarik oleh teman-teman dari WeCare.id. Tapi cerita dulu, WeCare.id ini kegiatannya apa saja? Yang utama, kita develop sebuah situs website bisa diakses di WeCare.id, itu adalah portal penggalangan dana untuk pasien-pasien yang tidak mampu atau pasien-pasien yang belum memiliki akses optimal ke BPJS. Begitu. Atau pasien-pasien yang berada di daerah perifer. Mungkin dia punya BPJS, tapi dia butuh biaya rujukan misalnya ke rumah sakit yang lebih bagus fasilitasnya, itu kan tidak ditanggung oleh BPJS. Nah, itu coba kita bantu. Seperti itu. Boleh cerita, idenya ini muncul kapan? Dan kok bisa muncul ide seperti ini? Tahun lalu, kalau saya sendiri background-nya IT, bukan kedokteran juga. Cita-citanya dulu kita percaya bahwa setiap orang ingin punya value untuk orang lain, ingin punya sense of contribution ke orang lain, tapi kadang-kadang tidak ada aksesnya nih. Kita bingung. Kemudian dari situ kepikiran, kenapa sih tidak ada crowdfunding untuk kesehatan? Dimana kita bisa provide platform yang bagus, yang transparan, dan jelas kepada siapa kita bisa menyumbang. Seperti itu. Ketemu, co-founder satunya, Wicker ID namanya Mesti, kebetulan dia adalah dokter, dan spend waktu banyak banget mengurusi pasien, dan tahu banget tentang keadaan sebenarnya di lapangan, termasuk kebutuhan-kebutuhan, bahwa ternyata infrastruktur dan fasilitas kesehatan di daerah-daerah yang terpinggirkan di sana, itu tidak mencukupi untuk jumlah pasiennya. Kayak gitu. Sehingga banyak sekali kebutuhan-kebutuhan dana yang harus dibantu dari sumber-sumber lain. Seperti itu. Nah, dana yang terkumpul itu biasanya datang dari siapa saja? Yang paling besar nyumbang pernah berapa? Ada satu orang individual gitu, enggak tahu siapa, hamba. Itu saya, tapi enggak enak. Enggak enak ya? Tetap dirahasakan. Itu langsung 50 juta begitu, langsung transfer. Oh, pas itu saya. 50 juta dua hari lagi. Tapi enggak usah diceritakan ke siapa-siapa ya. Tapi saya itu. Nah, sebelum para mentor bertanya atau memberikan komentar, saya ingin tahu karena salah satu cara mengumpulkan dana itu melalui piran trofi. Iya. Apa itu piran trofi? Artinya apa itu? Piran trofi, pelesetan dari... Pelesetan? Pelesetan. Saya cari di kamus ini. Gak ada ya? Aduh, bikin susah-hosa aja ini. Namanya susah ya? Apa itu piran trofi? Jadi terinspirasi kalau kata namanya ya, terinspirasi dari kata vilan trofi sendiri yang artinya. Oh, vilan trofi. Oke, terus? Kenapa piran? Konsepnya adalah berlari sambil menyumbang. Jadi kita coba tweak sedikit piran trofi, kayaknya bagus nih piran trofi. Jadi peset-peset sedikit. Oh, alah. Berlari atau apa? Bersepeda. Bersepeda. Dan berjalan. Berjalan. Tapi bisa menyumbang juga. Baik. Itu. Supaya kita dapat gambaran yang lebih utuh mengenai apa itu piran trofi, kita simak dulu snapshot berikut ini. Terima kasih. Ingin berdonasi sambil menyehatkan badan? Kini ada aplikasi Virun Trophy, yaitu sebuah aplikasi donasi yang bisa dipakai sambil berlari, bersepeda, atau berjalan santai. Aplikasi ini memungkinkan bagi para pengunduh yang terdaftar untuk berdonasi Rp2.000 per kilometer ke beberapa yayasan sosial yang dapat mereka pilih sendiri. Salah satunya misalnya bersepeda. Setiap jarak yang ditempuh akan dikonversikan dalam bentuk nominal rupiah. Tetapi uangnya bukan berasal dari kocek sendiri, melainkan dari sponsor yang telah mendonasikan dananya di Virun Trophy. Tujuannya yakni ingin mengubah hal-hal sederhana menjadi sesuatu yang memiliki dampak besar. Seperti kegiatan berjalan kaki yang setiap harinya dilakukan banyak orang, kini dapat bermanfaat lebih dengan mengaktifkan aplikasi Virun Trophy. Setelah selesai, pengguna pun akan diberikan tampilan rekod tentang total lama waktu berolahraga, jumlah langkah maupun jarak tempuh, dan tentunya total donasi yang telah mereka berikan. Itulah mengapa aplikasi ini disebut mendorong kegiatan amal yang menyehatkan. Loh, yang naik sepeda masuk studio kita ya. Oh, astaga. Ini sepeda kok saya kenal betul ini sepeda. Boleh minjem mas dari atas. Oh alah, sepeda saya hilang di sini. Buat donasi mas. Oh buat donasi. Oh iya, kalau gitu malah terima kasih. Terima kasih mas. Kita berikan aplausi lo. Tolong sandarkan di sana kembali ya. Oke, siap. Nanti sore kita akan taruh kembali ke tempatnya. Jadi sepeda saya dipinjam. Jadi berarti saya ikut memberikan bantuan ya, donasi ya, melalui sepeda pinjaman tadi. Jadi apa yang mereka lakukan ini sebenarnya, ya namanya crowdfunding. Di Indonesia sekarang sedang trend sekali. Oh udah mulai banyak sekali. Di semua level industri, semuanya udah crowdfunding, crowd sourcing. Dan saya lihat ada yang mau menikah aja minta crowdfunding. Ini pasti orang tuanya gak setuju, jadi terpaksa minta bantuan dari orang banyak itu ya. Dan modelingnya sudah dilakukan, mungkin trendnya 5 tahun sebelumnya di Amerika. Dan juga growing gitu. Sekarang nilainya mungkin 5T sekian. Dan simple karena memang dibangun dari sebuah, apa namanya, keinginan yang luhur ya. Jadi orang kemudian bangun dan segala macem. Tapi karena sangat bagus sekali ide ini, harus lebih banyak orang kan yang ikutan. Dan ini menjadi PR besar untuk brand lokal karena mereka gak punya dana. Nah karena dalam proses branding, kebetulan ada satu slide yang saya mau share. Coba kita lihat. Proses pembangunan brand ya. Karena nanti salah satu KPI yang akan diukur kalian pada saat nanti ada, ada apa namanya, ada funder, ada support. Apa namanya, mereka akan mengukur berapa banyak pasien dan berapa besar nilai yang sudah dilakukan oleh kalian. Nah ini proses pembangunan brand yang sederhana sekali. saya sebutnya namanya kerap cinta. Apa itu? Kerap cinta itu sikatnya dari kenal, rasa, paham, sama cinta. Jadi proses branding ini. Banyak anak muda nih ya. Kerap cinta tadi apa? Kerap cinta tadi apa? Keren. Simpel tuh cara mengamun brand. Jadi untuk seseorang akhirnya memilih kalian atau siapapun brand kita terpilih, tidak bisa langsung semerta-merta memilih. Jadi kita harus dulu bangun fase awalnya dulu kenal. Kenal. Kita harus kenal dulu. Nah kenal ini strateginya macam-macam lah. Ya bisa pasang di iklan lah, pasang lewat word of mouth lah, dan segala macam. Tapi tidak mungkin dia akan memilih kita pada akhirnya kalau kita tidak sampai, dia tidak melewati fase-fase ini. Baru setelah dia kenal, dia bisa ngerasain, oh maksudnya ini ya, rasanya ini ya. Baru kemudian mereka paham. Mereka paham. Baru setelah mereka paham, mereka akhirnya memilih. Jadi KPI nanti untuk sampai ke sana adalah mereka harus sampai di level di atas itu. Kalau entah, mereka tidak akan sampai. Nah tantangannya bagi crowdfunding seperti kalian, memang pertama brand itu butuh waktu yang cukup lama. Tidak bisa langsung baru mulai tahun lalu kan. Tapi sekarang ini sudah berapa pasien? Tadi saya lihat di website. 75 pasien. Luar biasa. Ini ada berapa teman-teman yang bergabung sekarang? Kalau ada, bergabung kapan? Sejak awal April 2016. Ada berapa banyak yang bergabung? Sekarang sudah ada 18 orang. Kalau teman-teman yang big bangers yang hadir di sini, mau bantu-bantu, boleh? Boleh, boleh. Yang pertama, kalau mau bantu yang paling dekat itu, kita bisa jadi katalis namanya. Katalis ini sebenarnya orang-orang yang mungkin belum punya kapasitas medis atau keahlian medis, tapi mendapati ada pasien yang butuh mungkin keluarga atau mungkin teman dan sebagainya, itu bisa langsung ke website kita di wikir.id.catalis itu bisa mendaftarkan diri kita sebagai katalis untuk menyambungkan wikir ke pasien-pasien yang membutuhkan tersebut. Katalis tadi bisa dibangun reputasinya. Jadi kalau mereka melaporkan, meng-input konten dan jika misalnya Bang Andi, dia meng-input konten, tiga kali pertama memang terverifikasi benar, konten keempat, konten kelima harusnya karena resiko untuk memanipulasi itu sangat rendah. Karena di kiva adalah model globalnya. Mereka salah satu untuk menjangkau seluruh dunianya kan menggunakan kiva philosophy ya. Jadi sama dengan tadi katalis. Ngomong-ngomong kiva philosophy, tadi juga belum disampaikan. Selain katalis, membantu di wikir.id, ada juga menjadi medikator namanya. Apa itu medikator? Medikator itu adalah orang-orang yang memiliki latar belakang medis. let's say, ya buat teman-teman yang dokter atau misalnya teman-teman yang sedang koas di daerah-daerah, itu bisa mendaftarkan di website kita menjadi medikator. By means, karena koas-koas tersebut kan pasti melihat pasien-pasien di daerah, ditempatkan di daerah dan melihat pasien-pasien di daerah yang banyak sekali bisa kita bantu, tapi lagi-lagi terganjal dana. Jadi sebagai medikator kita calonkan, ini pasien saya nih, ada masalah keterbatasan dana, saya masukkan ini pasien saya, kebutuhan dana berapa, dan at some point medikator juga menjadi partner kita di daerah, karena dia yang menyaring pasien. Dan kita juga tidak, kita tidak terlalu sakoklah memverifikasi pasien kalau melalui medikator, karena kita pun sudah merasa dia sudah yakinlah secara medis, kegiatan dan kebutuhan dana juga. Benar, karena tantangan terbesarnya sebenarnya kan di sustainability-nya. Betul. Seperti Kiva, kenapa dia bisa sustain, dia tidak fokus hanya di medical. Namun strategi kalian untuk fokus kesehatan, menurut saya itu sudah menjadi daya jual yang berbeda. Tadi membangunnya tidak hanya dari sisi katalis, tapi juga dari medikator, itu sudah menjadi sebuah kelebihan. Tapi challenge-nya tadi adalah si penyumbang tadi. Penyumbang dia tidak akan mendapatkan kembali uangnya, jadi kemungkinan dia untuk menyumbang kembali itu, kalau kaosnya tidak sangat peduli, itu sangat kecil. Menurut saya pilihan trofi bisa jadi daya jual lainnya, karena sebagai korporat, dia tidak susah untuk menjustifikasi CSR langsung menyumbang ke WeCare. Tapi kalau sponsorship campaign, yang awareness-nya tetap dilihat, setiap orang berlari 1-2 km, itu bisa di-subsidi silang seperti itu nanti. Terima kasih, sukses ade, gigi. Salam buat teman-teman yang lain, tetap semangat. Satu hari nanti kita dengar, bahwa ini makin masif seluruh Indonesia dijangkau, dan donasinya bermilyar. Terima kasih, sukses ade. Amin. Itu dia cerita tentang anak muda yang tergabung dalam WeCare.id. Berikutnya adalah inovasi. Kali ini inovasi yang juga berkaitan dengan kesehatan. Dalam hal ini, teman-teman yang menemukan alat untuk membantu tunanetra. Siapa mereka dan apa alat yang mereka temukan? Sekali lagi, tetap di Big Bang Show. Do more, do good, Big Bang!